Madani, merupakan salah satu academia di Akademi 6 Indosiar yang sukses masuk ke babak top 3 besar saat ini. Madani akan bersaing ketat dengan Novia Serang dan Owen Boalemo untuk masuk grand final di Akademi 6. Ketiganya memiliki keunggulan yang dianggap layak bisa masuk ke babak selanjutnya. Madani selalu tampil memukai dari babak ke babak di panggung di Akademi 6. Bahkan, dirinya sering mendapatkan standing ovation, so, dari para juri. Madani merupakan anak yang bebakti kepada orang tuanya. Dirinya memiliki cita-cita ingin memberangkatkan umrah ibunya. Hal ini dia ceritakan saat babak top 8. Madani bercerita bahwa setiap subuh, ibunya selalu memanjatkan doa untuk dirinya. Mendengar doanya, Madani selalu menangis, setiap subuh, ibu selalu mendoakan aku. Aku pura-pura tidur, ujarnya di hadapan Soimah. Dia juga menceritakan bahwa ibunya merupakan penjual lontong. Setiap hari, ibunya selalu bangun pada pukul-pukul 3 dini hari untuk membuat lontong. Kasihan ibu, setiap pagi harus bangun pagi. Jam 3 subuh harus jualan lontong, ujar Madani. Di kompetisi di Akademi 6, Madani merupakan salah satu akademia yang dijagokan untuk bisa masuk ke babak top 3. Untuk diketahui, di Akademi, musim 6, merupakan ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim ke-6 dari di Akademi yang ditayangkan di Indosiar. Acara ini diselenggarakan di penghujung tahun 2023 yang diawali dengan penayangan audisi yang dilakukan di Jakarta. Acara ini akan menjadi sejarah kompetisi terpendek dari musim-musim sebelumnya. Pemenang musim ini akan mendapatkan kontrak dengan 3D Entertainment dan Manajemen Stream Entertainment. Acara ini sukses membuat musik dangdut yang sempat mati suri menjadi bangkit dan berkembang kembali. Hingga acara ini berhasil menjadi ajang pencarian bakat dangdut nomor 1 di Indonesia seluruh peserta yang telah lolos terseleksi di babak audisi di karantina dan diberikan pelatihan-pelatihan berupa koreografi, pola vokal, performance, training kepribadian, dan tata busana oleh beberapa ahli pada bidangnya masing-masing. Sebelumnya, seperti yang diketahui, setelah tampil di babak top 4 show, keempat academia yakni Owen, Boalemo, Novia, Serang, Madani, Serdang Bedagai, dan Sahril, Buton, kembali tampil di The Academy 6 top 4 result pada tanggal 15 Februari. Mereka tampil memenuhi tantangan untuk berduet bersama legenda dangdut tanah air, yakni Elvi Sukaisih dan Yunita Ababial di hadapan pemirsa dan Dewan Juri yang bertugas yakni Soimah, Hetikus Endang, Dewi Persik, dan Denada. Penampilan malam tadi dibuka oleh Owen, Kota Baru, dan Yunita Ababial yang membawakan lagu, Pertengkaran. Performance itu pun sukses menggaet hati Dewan Juri, hingga memberikan 4 standing ovation. Buat Owen, malam ini duet kamu dinamis, puji Dewi Persik. Selanjutnya giliran Madhani, Serdang Bedagai, yang berduet dengan Umi Elvi Sukaisih menyanyikan lagu, Mimpi Terindah. Sama seperti Owen, Madhani juga sukses mendapatkan 4 standing ovation atas penampilannya yang memukau. Menurut Denada, Madhani pintar dalam mengatur power saat bernyanyi. Hal itu penting, karena jika seorang penyanyi tidak pandai mengatur power, maka mereka akan cepat lelah. Hetikus Endang pun memberikan masukan untuk Madhani. Owen, Boalemo, menjadi academia terbaik pilihan Dewan Juri, sehingga ia langsung lolos ke babak top 3 show dengan skor 28-82. Ramzi, Ruben Onsu, Gilang Dirga, Aldi Tahar, Leidirara, Jirayud, dan Kierking selaku host pun mengumumkan hasil akhir dari perolehan polling milik di babak top 4 result. Novia, Serang, berhasil lolos di posisi kedua dengan polling sebesar 25-62 dan Madhani, Sergang Bedagai, dengan polling 23-58. Sedangkan, Sahril, Buton, harus tersenggol malam tadi dengan hasil polling 21-97. Terima kasih. Terima kasih.